Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Nixcraft Kali ini aku mau bikin buket silver queen kayak gini nih Wrapping cuma pake setengah lembar kertas kado Yuk langsung simak tutorialnya Nah, kali ini aku gak pake styrofoam Aku pake kardus aja, ini tingginya 10 cm Dan aku gulung-gulung sampai lebarnya 6 cm Dan kali ini aku juga gak pake lem lilin Ini simple banget ya buat temen-temen yang gak punya lem lilin Nah, kalau udah aku udah nyiapin silver queen 2 piece kayak gini Dan aku tempelin pake double tape dulu Untuk tusuk satenya aku masing-masing pake 2 piece Dan aku tumpukin lagi pake solasi biar tambah kuat Nah, kalau udah langsung aku lancapin aja ke kardusnya Ini untuk yang sebelah kiri tuh agak ke depan Dan sebelah kanan tuh agak ke belakang ya Nah, misal masih kurang kuat bisa ditambahkan solasi lagi di bagian bawah silver queennya Biar gak goyang-goyang Untuk bagian bawahnya ini aku tutup dulu pake kertas Biar lebih rapi Dan untuk wrappingnya ini aku pake kertas kardus Setengah lembar aja Ini sesuai tekukannya itu ya Jadi ini kalian bisa liat ukurannya di video Langsung aku bagi 3 Kemudian 2 lembarnya aku bagi 3 lagi Menjadi ukuran sedang Dan aku ambil 2 lembar lagi Aku potong menjadi 2 Kemudian 2 lembarnya lagi aku potong menjadi 2 Lebih jelasnya kalian bisa lihat ini udah ada angkanya Jadi kita punya 1 lembar besar 4 lembar sedang 2 lembar kecil Dan 4 lembar mini Dan untuk layar pertama langsung aku ambil Untuk yang ada tulisannya nomor 1 ya Yang paling besar 1 lembar Untuk cara ngelipatnya ini juga simple banget ya Kalian bisa lihat seperti yang ada di video caranya Dan ini kalian bisa juga lihat Untuk kertasnya ya Masing-masingnya di pojokan itu Sesuai nomornya Jadi ini aku urut Aku ambil nomor 1 dulu Yang besar Lanjut aku ambil 2 lembar ukuran sedang Dan ini yang ada nomor 2 nya itu ya Untuk kanan kiri Ini caranya simple juga Tinggal dilipat serong Kemudian dipasang di buketnya Ini aku maksimalin ya Untuk pertemuan antar layarnya itu Memang pas mepet banget Dan untuk bagian bawahnya Ini sambil diremas ya Biar gak menelungkup ke depan Jadi sebelum dikasih isolasi Diusahakan untuk posisinya itu Udah pas dulu ya Ini bagian belakangnya juga aku kasih isolasi Antar pertemuan layarnya Biar rapi Lanjut aku ambil lagi 2 lembar ukuran sedang Yang nomor 3 Ini caranya masih sama Seperti layar kedua Cuman agak turun sedikit Untuk susurannya Untuk posisi isolasinya Ini tambah ke depan sedikit ya Dari layar kedua Di bagian pegangannya itu Kalian lihat Agak ke depan sedikit Dan lakukan hal yang sama Untuk layar ketiga juga Yang bagian kanan Oke udah kelar Untuk layar 1, 2, dan 3 Lanjut Ini aku ambil yang paling gini Ada 4 lembar Ini langsung aku lipat Kriwil semuanya Aku pasang di bawah Silver kunya semua Dan sisa 2 lembar terakhir Yang nomor 5 Ini untuk nutupin Pegangan bagian depan Aku lipat bentuk rock Seperti yang ada di video Nah ini untuk bagian tengahnya Aku kasih double tape ya Biar gak keangkat Dan biar kardusnya tuh Ketutup sempurna Nah ini yang sebelah kanan Juga sama ya Jadi usahakan bentuknya Seperti rock mekar Kayak gitu Dan yang terakhir Supaya lebih manis Ini aku kasih tambahan Hiasan double pita Untuk double pitanya ini Udah pernah aku share ya Caranya ya Ini aku pake cara kayak gini Misal kalian mau pengen Lebih jelasnya Kalian bisa simak Video aku sebelumnya Atau kalian bisa cek link Di deskripsi Udah aku tulis disana Ini aku pake Pita jepang warna merah ya Dan seperti biasa Ini aku kuncinya Pake kawat souvenir Nah ini langsung aja Ditampilin pake double tape Oke buka silver queen Merapping setengah lembar Kertas kado Alain Xcraft Udah jadi nih Kayak gini Hemat banget kan Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke social media kalian ya Terima kasih Dan see you